Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden RI Jokowi Dodo meresmikan Bandar Ulara Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi berharap kehadiran bandara tersebut akan mempermudah mobilitas masyarakat dan meningkatkan potensi pariwisata. Lebih khusus, Presiden Jokowi berharap pariwisata selancar atau surfing akan makin berkembang dengan kehadiran Bandara Mentawai. Saat ini, Bandara Mentawai sudah bisa didarati oleh pesawat jenis ATR, sehingga jumlah turis pun diharapkan terdongkrak naik. Bandara Mentawai sendiri merupakan salah satu bandara terluar di tanah air. Bandara Mentawai akan menggantikan bandara yang sudah ada sebelumnya, yaitu Bandara Rokot Sipora yang panjang landas pacu atau runway hanya 850 meter, sehingga hanya bisa didarati oleh pesawat CESNA berkapasitas 12 orang. Kepala Negara pun meyakini bahwa kehadiran Bandara Mentawai akan memberikan efek berganda bagi masyarakat karena akses yang makin terbuka. Presiden berharap usaha-usaha baru akan tumbuh yang pada akhirnya akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat. Alhamdulillah, hari ini kita segera akan meresmikan pengoperasian Bandara Mentawai, merupakan bandara, salah satu bandara terluar di tanah air. Bandara ini akan menggantikan bandara yang sudah ada sebelumnya, yaitu Bandara Rokot Sipora yang panjang runway-nya hanya 850 meter. hanya bisa didarati oleh pesawat CESNA yang kapasitasnya hanya 12 orang. Sekarang, dengan adanya bandara baru, panjang runway-nya 1.500 meter, dengan lebar 30 meter. dan pesawat ATR sudah bisa mendarat di Pulau Mentawai saat ini. Kita harapkan dengan bisa turun pesawat ATR, kita harapkan turis akan semakin banyak ke Pulau Mentawai, utamanya yang senang surfing. Tadi saya sudah menyampaikan ke Menteri Perhubungan, jangan hanya CESNA yang datang ke sini, tapi ATR mestinya sudah harus segera didatangkan di Pulau Mentawai. Karena sekali angkut bisa 78, sebelumnya CESNA hanya 12, sekarang bisa kalau ATR 78. Tadi saya coba dengan pesawat yang gede ini tadi juga, darat sangat mulus dan tidak ada masalah. Saya harap dengan beroperasinya bandara ini mobilitas masyarakat akan semakin mudah. Sekarang, potensi wisata di Pulau Mentawai juga bisa dikembangkan lebih baik lagi. Jika kita harapkan wisata surfing akan semakin berkembang, dan juga mungkin pesawat dari luar negeri yang berkaitan dengan surfing nanti juga bisa langsung darat di, baik di Badang maupun di Pulau Mentawai. Saya yakin dengan semakin terbukanya akses suatu daerah, konektivitas yang semakin baik, masyarakat akan mendapatkan multiplayer efek yang besar dan kesempatan untuk mengembangkan usaha-usaha barunya. Dan ini yang kita harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan kita semuanya. Turut mendampingi Presiden dalam acara persembahan tersebut, yaitu Menteri Perhubungan Budi Kairasmadi, Kepala Staff Kepresidenan Muldoko, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, dan PC Bupati Kepulauan Mentawai Fernando Jongguran Simanjuntak. Tim LGN Media laporkan.